Bung Roky, banyak sekali saya ditelepon oleh teman-teman media menanyakan kenapa hari ini Anda tidak hadir. Jadi lebih baik sebelum teman-teman bilang nyebutnya Mangkir, Roky Gerung Mangkir, tolong Anda jelasin dulu kenapa Anda hari ini tidak hadir memenuhi panggilan Baris Krim. Dan juga pertanyaan lain rupanya jadi juga ya Anda dipanggil. Ini kasusnya apa sih? Ini hari ini saya dipanggil oleh Baris Krim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya tidak bisa datang karena memang saya ada acara di Pondok Pesantren di Sukabumi itu. Ada kawan saya, pengasuh Pondok Pesantren itu ada acara keluar. Jadi saya ada di Pondok Pesantren di Sukabumi itu. Tadi pagi itu. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini saya sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Baris Krim, sorry dari Baris Krim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya panjang itu. Bisa masuk museum record muri ini. Jadi itu soal pidananya itu. Hari ini tanggal 4. Saya tidak bisa karena itu bertepatan dengan acara saya, acara keluarga Pesantren di Sukabumi. Juga ada panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat, panggilan dari pengadilan negeri Cibino, panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada berturut-turut 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana saya bagi waktu itu? Apa nggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya, Harissa Asrar, juga lagi diadili hari ini. Jadi bagaimana dia bisa adil? Kalau dia lagi diadili, harus membiarkan lagi. Jadi ada kelecuan. Tapi saya akan penuhi nanti, panggilan kedua di Barat Cendol itu saya akan penuhi itu. Itu panggilan tentang penghinaan yang dianggap penghinaan. Tapi itu hal yang publik sudah ketahui. Jadi saya minta maaf, bukan saya menghindar. Saya memang ada acara di Sukabumi. Dan saya kira Kapolres Sukabumi tahu bahwa saya ada di Sukabumi pada pagi tadi. Terima kasih.